Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman tani semua, apa kabar hari ini? Semoga tetap semangat, diberi kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya ya di hari ini, amin Nah teman tani semua, untuk video hari ini saya Irwan Tani akan sedikit mengulas tentang penyakit pada tanaman padi ya Yaitu masalah hama penggarek batang Atau mungkin istilah jawanya itu beluk ya atau gabuk Oke mungkin bagi teman tani yang mau dukung channel saya Irwan Tani Monggo ya silahkan untuk subscribe dulu Dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Oke dan juga yang tidak subscribe juga tidak masalah ya Minimal simak video ini sampai selesai Ya siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman tani semua Dan oke langsung saja untuk hama penggarek batang ini setahu saya dan sudah saya alami ya disebabkan karena hama ulat Jadi kalau malai ini kita tarik akan mudah ya karena di dalamnya ini sudah dimakan ulat dan menjadi putus ya Makanya kenapa padi yang terserang penyakit ini beluk ini ya akan menjadi kosong atau gabuk ya mungkin tidak terisi sama sekali Ya karena asupan nutrisi dari tanaman padi tidak sampai ke bulir padi atau ke malai padi ini Ya dikarenakan tadi ya putus dimakan oleh ulat Nah sedangkan untuk pengendalian yang dulu saya pernah lakukan yaitu dengan rutin melakukan penyemprotan ya Dengan menggunakan insektisida pastinya Nah perlu saya garis bawahi ya kenapa disini saya selalu menggunakan istilah pengendalian bukan basmi ya Ya walaupun saya baru menjadi seorang petani tapi saya sedikit kurang setuju ya dengan kata basmi Ya karena menurut saya membasmi hama itu jauh lebih sulit daripada mengendalikan Dan juga setahu saya ya dari sekian banyak insektisida yang pernah saya gunakan Baik kontak ataupun sistemik itu sifatnya itu hanya untuk mengendalikan saja ya bukan untuk membasmi Dan juga kalau kita cermati lagi penggunaannya ini juga kalau serangan hama di atas ambang batas Nah jadi dari hama yang sedikit kita kendalikan agar tidak banyak Dan juga hama yang banyak kita kendalikan supaya berkurang bahkan juga sedikit Ya walaupun ada serangan sedikit ya wajar lah yang penting kita tetap rutin ya dalam penyemprotan atau pengendalian Nah sedangkan untuk merek insektisidanya menurut saya bebas ya menurut budget dan yang tersedia di tempat teman-teman Mungkin tinggal bilang saja ke penjaga tokonya Insektisida untuk penyakit beluk ya atau penggerek batang ini biasanya sih sudah pada tahu Atau mungkin pengen seperti saya ya yaitu saya menggunakan insektisida kalau tidak terisi olah biasanya sepontan ya Dan juga saya rolling dengan regen Nah tapi yang biasa saya gunakan rutin yaitu kalau tidak sepontan ya mungkin terisi olah ya Nah untuk regennya ini biasanya saya gunakan untuk rollingan saja Ya mungkin 2-3 kali menggunakan trisula atau sepontan 1 kali dengan regen Ya mungkin tahu sendirilah harga regen ini ya lumayan sedikit mahal Nah mungkin sedikit tambahan dari saya ya Dalam penanganan penyakit penggerek batang ini atau beluk ini Saya sarankan untuk rutin dalam penyemprotan ya minimal seminggu sekali Ya setahu saya ya awal mula tanaman padi yang terkena hama putih Hama penggerek batang ini berawal dari kupu Atau apa ya istilah Mungkin istilah kerennya kapar ya Nah dari kupu ini bertelur lalu setelah menetas akan ke bawah ya Mungkin cari makan yaitu dengan melubangi batang padi ya Atau pangkal male Dan jika sudah masuk ke dalam batang padi ini Maka akan sedikit susah ya atau sulit dalam pengendaliannya Ya walaupun menggunakan insektisida yang sistemik atau yang mahal sekalipun Nah jadi lebih baik menjaga di awal ya Sebelum kupu ini bertelur Dan sekali lagi ya Walaupun ada sedikit serangan satu atau dua ya wajar lah Walaupun hama itu merugikan bagi kita Ya namanya hama itu juga makhluk hidup ya Jadi mungkin hama itu ya butuh makan Ya juga butuh hidup Nah mungkin sekian dulu ya sedikit pandangan dan jaring-jaring dari saya Mungkin teman-teman ada yang tidak setuju dengan pandangan saya Ya tidak masalah Dan atau mungkin yang mau bertanya Atau pemberi masukan Bisa tulis di kolom komentar di bawah ya Oke tetap semangat Salam petani muda Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton